Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel DJJ Review Di samping saya ini sudah ada sebuah perangkat yang istimewa bagi saya rekan-rekan Ini adalah sebuah laser engraver yang biasa digunakan untuk mengukir pada media kayu Dan sepertinya juga ini bisa digunakan untuk akrilik ataupun plastik dan kulit pun juga bisa Ini barangnya saya dapat dari toko online Banggood Toko online Banggood itu buat rekan-rekan yang belum tahu adalah toko online yang ada di China Tapi sekarang kita bisa dengan mudah untuk membeli barang di sana Karena untuk sistem pengiriman dan juga untuk pembayarannya sekarang sangat mudah Kita bisa menggunakan sistem COD jadi bayar setelah barang datang Ini harganya adalah sekitar Rp2.750.000 ya rekan-rekan Tapi kalau rekan-rekan menggunakan kupon itu akan lebih murah Dan untuk ongkos pengirimannya itu sudah termasuk biaya biaya cukai Jadi untuk pajak masuk Jadi rekan-rekan sudah tidak perlu memikirkan untuk biaya cukainya lagi Buat kode diskonnya nanti rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video Sudah saya sertakan nanti di sana rekan-rekan yang tertarik untuk membeli produk ini Karena saya juga belum pernah mencoba mesin laser engraver ini Langsung saja ya rekan-rekan ya Biar tidak penasaran kita unboxing dan kita review Seperti apa sih mesin laser engraver dari Banggood ini Baiklah rekan-rekan kita akan buka langsung ini kemasan dari pengiriman Banggood Ini disertakan untuk converter stacker dari pipih ke bulat ya rekan-rekan ya Karena ini kan standar dari China Untuk stackernya itu dari sono biasanya posisinya pipih seperti ini ke bulat Kita buka dulu untuk kemasannya Ini tidak ada kardusnya ya Langsung plastik dan juga untuk packing busanya ini Kita langsung buka saja ini ada buku manual instruksi untuk cara perakitan Ini dari merek Neji Perakitan dan cara penggunaannya nanti Kita akan keluarkan semua aksesoris dan perangkat unitnya Nah seperti ini rekan-rekan sudah saya keluarkan semua Kita akan cek satu persatu ini untuk Y-axisnya Ada stepping motornya juga Kemudian ini untuk X-axis Selanjutnya kita cek untuk adapter atau power supplynya Ini standar stackernya yang pipih Makanya tadi dibawain untuk converternya Supaya bisa kita masukkan di stop kontak Indonesia yang sistem bulat Seperti ini kita pasang Kemudian ini untuk colokan DCnya standar seperti biasa Kemudian selanjutnya untuk outputnya adalah 12V 3A Lumayan besar juga ini untuk adapternya Kemudian ini untuk unit utamanya Ini adalah laser modul Bodi-bodinya dari ammonium Kemudian ini modelnya Neji modul 20W Bagian atasnya ada kipas pendingin Kabel konektor Ini untuk penyekrupan Kemudian untuk bagian bawahnya Ini untuk pengaturan fokus dari cahaya lasernya Yang selanjutnya ini disertakan juga untuk beberapa kunci L Dan kunci pas untuk perakitan nanti Dan ini adalah beberapa sampel untuk karton dan juga MDF untuk kita coba Nah ini juga penting rekan-rekan ya Ini adalah kacamata safety saat kita melihat untuk bagian pemrosesan lasernya nanti Sekarang kita waktunya untuk perakitan dulu Untuk bagian X-axisnya ini kita balik Stepping motornya berada di atas Dan kita langsung pasang saja seperti ini Sudah mudah tinggal kita pasang untuk murnya Tidak perlu setting-setting lagi Kemudian tinggal kita kencangkan menggunakan kunci Nah ini sudah bisa bergerak bebas Selanjutnya kita pasang untuk laser modulnya Tapi sebelumnya kita pasang kabelnya Selanjutnya kita pasang laser modul ini Kita kencangkan Dan kabelnya jangan lupa tinggal kita pasang Tidak terlalu sulit sih menurut saya untuk merakit dari laser engraver ini Nah seperti ini kalian kan Sudah terpasang sudah terakit cepat juga dan tidak terlalu sulit Oke ini kita akan cek satu persatu Yaitu yang pertama dari Y-axisnya ini ya rekan-rekan ya Ini banyak dari aluminium semua Ini bisa bergerak ke atas bawah dan juga untuk X-axisnya nanti bergerak ke kanan dan kiri Seperti ini Mulus, lancar, tidak ada masalah Ini ada stepping motornya, ada dua Satu di atas, satu di bawah Ini juga ada rollernya Dan ini adalah untuk laser modulnya juga sudah terpasang ya rekan-rekan ya Seperti ini untuk bagian bawahnya untuk pengaturan fokus Nah ini untuk jarak dari laser engraver ke bagian yang akan kita laser adalah sekitar 4 cm ya Ini ada beberapa instruksi untuk safety Gunakan kacamata, harus jangan dipegang Kemudian jangan menggunakan yang memantul Kemudian ini untuk tombol pengoperasian Koneksi dengan komputer atau laptop Dan ini untuk konektor power supply Ini untuk modul utamanya Sekarang kita akan langsung coba ya rekan-rekan ya Langkah pertama kita pasang dulu untuk adaptornya Seperti ini Kemudian untuk kabel koneksi dari mesin engraver ke bagian komputer ataupun laptop Kita pasang dulu ini modelnya USB Oke sudah terpasang Sekarang tinggal kita buka untuk aplikasi yang sudah kita download Namanya Nege Nah ini belum terkoneksi ya Kita nyalakan dulu untuk mesinnya Oke kita koneksi sudah Dan mesinnya ini sudah origin Kembali ke home Sekarang sudah menyala ya rekan-rekan ya untuk lasernya Tapi ini hanya poin kecil Kita akan coba membuat sebuah ukiran Saya pilih Doraemon saja yang agak lucu ya rekan-rekan ya Oke kita posisikan dulu Nanti posisi pencetakannya berada di sini Titik tengahnya Saya akan coba menggunakan karton yang disertakan tadi ya Nah ini kita pasang di tengah dulu Kemudian kita setting untuk fokus dari titiknya itu Kita cari yang titik terkecil Kemudian saya coba untuk laser powernya ini 100% dulu ya rekan-rekan ya Kita coba dulu seperti apa untuk hasilnya Agak berasap Karena memang modelnya dibakar ini ya rekan-rekan yang menggunakan laser ini Seperti ini Tapi sepertinya ini terlalu besar ya rekan-rekan ya Saya akan stop dulu Oke kita akan cek Ternyata bolong ya rekan-rekan ya Terlalu besar untuk laser powernya Ini tembus ke bagian bawah Oke saya kurangi menjadi 30% saja Suaranya seperti ini rekan-rekan loh Tidak keras Menurut saya sih halus sampai tidak ada suaranya Oke sudah mau selesai Untuk pencetakan Doraemon ini Ternyata masih bolong rekan-rekan ya Lepas bagian tengahnya Tapi hasilnya halus loh ini untuk pemotongannya Dan ini tembus ke bagian dasar Sekarang saya setting ke 10% saja Oke kita akan coba Kita percepat saja Jangan lupa saat melihat menggunakan kacamata safety ya rekan-rekan ya Supaya mata kita terjaga Oke sudah mau selesai untuk gambar Doraemonnya Oke sudah selesai ya Oke kita akan lihat Hasilnya seperti ini rekan-rekan Halus banget Tapi ada teksturnya Dan di belakang juga tidak tembus Berarti settingannya pas ya 10% untuk outputnya Sekarang saya akan coba di kayu rekan-rekan ya Gambarnya ini agak keren ini Gambar kepala lang Oke saya gunakan kayu yang agak keras ini Kayu jati belanda tapi yang keras Oke kita setting dulu untuk posisi tengahnya Dan langsung kita mulai saja Saya menggunakan output power 20% saja Karena hanya untuk mengukir Oke seperti ini rekan-rekan ya Ini agak lama untuk waktunya Karena memang untuk detailnya Dia lebih banyak Untuk warna hitamnya Jadi semakin banyak Untuk yang di laser nanti Untuk waktunya akan semakin lama Seperti ini prosesnya Dia mengeluarkan cahaya biru Lasernya Warnanya biru Dan ini kalau kita menggunakan Kacamata seperti ini rekan-rekan ya Nah Warna birunya jadi hilang Hanya sebuah titik saja di bawah Jadi ini memang Mengamankan untuk mata kita Tapi kalau di kamera sih Tidak perlu ya Pakai kacamata ini Yang penting pas kita saja pakai Pas melihat Harus pakai kacamata ini Nah seperti ini Sudah mau selesai Oke waktunya sekitar 20 menit ya Ini untuk pengukiran Hasilnya menurut saya Bagus ini Teksturnya ke dalam Sekitar 1 mili Ini masuk ke dalam Oke banget menurut saya ini Untuk hasil pengukiran Di media kayu Yang lumayan keras juga ini Keren Sekarang saya akan coba potong Untuk triplek Dengan tebal 2 mili ya Apakah bisa Saya penasaran saja Karena di spesifikasi itu Bisa sampai 8 mili ya Dengan output maksimum Cuma ini settingnya Saya belum tahu pasti Benar atau tidak Kita akan coba dulu Outputnya 100% Cuma untuk speed Atau panjang lasernya Belum saya setting Oke kita coba Untuk menggambar Apel Ini kita potong Bentuk apel ya Untuk tripleknya Model melamin Tebalnya 2 mili Ada bau terbakar ya Rekan-rekan ya Karena memang kayu Kena laser Jadi modelnya Seperti dibakar Oke ini sudah selesai Saya cepatkan saja Untuk videonya Ini tembus juga ya Rekan-rekan ya Bisa tembus ini 2 mili Nah ini bisa kita lepas Hasilnya sih Lumayan oke ya Cuma memang agak terbakar Bisa kita bersihkan Dan kita rapikan 2 mili masih bisa ternyata Nah sekarang saya akan coba Di akrilik ya Rekan-rekan ya Apakah bisa enggak Untuk mengukir akrilik ini Tebalnya sih ini 3 mili Untuk akriliknya Oke kita mulai saja Oke gambar apel lagi saja Gak apa-apa Warnanya jadi bagus ya Kayak mengkilap-mengkilap Gitu kalau menggunakan Atau digunakan Untuk mengukir Akrilik Oke sudah mau selesai Nah kita akan cek dulu Untuk hasilnya Rekan-rekan ya Oke hasilnya seperti ini Rekan-rekan ya Bisa untuk mengukir Tapi dia tidak tembus Ini dengan Untuk output power 100% pun Tidak tembus ya Untuk akrilik Karena mungkin keras juga ini Oke kurang lebih seperti itu Untuk akrilik Sekarang saya coba Kemarin ada yang nanya Untuk Eva Bisa enggak Ini adalah spawn hati Atau Eva ya Bisa enggak untuk motong Model spawn seperti ini Kemarin ada yang menanyakan Di Instagram Ini kita cek dulu Oke sudah selesai Bisa terpotong ya Rekan-rekan ya Cuma memang Untuk detail yang kecil-kecil Akan leleh Dan saya rasa ini Untuk yang Eva Yang lebih tebal pun Akan bisa untuk dipotong Karena bagian bawahnya leleh Untuk laser power 100% Kita akan cek Untuk daya outputnya Atau konsumsi dayanya Ini di sekitar 20 watt ya Berarti memang tidak besar Ini untuk konsumsi Daya listriknya Cocok sih buat rekan-rekan Yang buat usaha Jadi memang tidak Untuk tagihannya Enggak terlalu banyak Ini kan cuma 20 watt saja Oke rekan-rekan Kurang lebih seperti itu ya Untuk review singkat kali ini Nanti akan saya buat Beberapa video lanjutan Di channel Tukang jadi-jadian saja Saya akan buat Untuk beberapa proyek Menggunakan laser engraver ini Untuk rekan-rekan yang tertarik Bisa cek Untuk detail spesifikasi Link pembelian Dan kode diskon juga Atau potongan harga Bisa dicek Di deskripsi video Terima kasih buat rekan-rekan Yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jangan lupa Diklik dulu Tombol subscribe-nya Yang suka dengan video ini Silahkan klik like Yang tidak suka Mau dislike juga Tidak apa-apa Sampai berjumpa Di video selanjutnya Dari channel TCC Review Terima kasih Dan tetap semangat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton